Komandan Batalion Infantri 725 Warwagi berganti dari Letnan Kolonel Infantri Mohamad Amin kepada Letnan Kolonel Infantri Monfi Adichandra. Upacara sertijak dipimpin oleh Komandan Korem 143 Halo Oliobrigjen TNI Jani Aldrin Siahaan di Makas Komando 725 Warwagi. Letkol Infantri Mohamad Amin kini mendapatkan jabatan baru sebagai Irsyaluk, itu Tomit dan Hasanuddin. Di mata anak buahnya Letkol Infantri Mohamad Amin dikenal sang motivator dan selalu memberi semangat para prajurit. Saya pribadi, kebetulan saya disini sebagai pasiok dari Komandan yang lama. Intinya beliau itu merupakan orang yang hebat. Beliau orang yang mendidik, beliau orang yang sabar. Jadi moto beliau itu saya ingat banget cuma satu waktu dia awal datang. Saya itu disini datang dengan penuh banyak orang. Tapi saya berusaha secara gimana mungkin agar saya meninggalkan dengan penuh kebanggaan kepada anggota saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Amin atas segala dedikasi dan pengabdiannya dalam memimpin Batalan 325 Warwagi selama kurang lebih 2 tahun kurang 21 hari ya. Kemudian selama beliau menjadi danyun, saya tidak melihat sesuatu yang signifikan yang disebut pelanggaran. Tapi kalau pun ada, pada kesempatan ini mungkin saya mau beliau menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terus Tenggara khususnya. Kalau memang ada dari prajurit Warwagi selama kemungkinan beliau yang mungkin kurang berkenan. Sedangkan harapannya untuk Pak Amin, apa yang sudah dikerjakan Pak Amin, yang sudah bagus, yang sudah ditingkatkan. Dan diberikan motivasi inovasi yang baru dan saya yakin dengan pengalaman beliau sebagai kasmin dan kemudian pernah mempunyai tugas luar negeri. Jadi kita tunggu, pasti ada sesuatu yang bisa beliau berikan yang lebih baik untuk Batalan 325 Warwagi maupun masyarakat seluruh setenggara. Pengalaman yang diperoleh Letkol Infantri Muhammad Amin selama memimpin Yonif 725 Warwagi dapat menjadi bekal dalam mengemban tugas selanjutnya. Hardiono melaporkan dari Konawi Selatan.